Intro Sudah merekam 10 menit, terhapus lagi Tenda paling unik di dunia yang bisa membuat camping menjadi lebih menyenangkan Apakah anda hobi camping atau anda hobi menjelajah? Atau apakah anda habis diusir dari rumah? Gara-gara mecahin piring, selamari Nah tidak usah bersedih, karena hari ini saya bersama rekan-rekan akan memperkenalkan beberapa tenda untuk anda Masih emosi gua Tentu tenda-tenda ini digunakan saat anda berpergian dan tidak ada tempat untuk menginap Mau menginap di gua, eh tapi takut ditegur oleh pitekan tropos erectus Enak aja lu Eh pergi lu Solusinya ya pakai tenda Mulai dari tenda transparan sampai tenda pengantin Berikut ini mari kita komentari satu persatu Nah maka dari itu mari kita simak videonya Siapa tau ada yang murah kan? Intro Tenda ini sengaja dibuat besar untuk menampung satu keluarga Di dalam tenda ini juga terdapat beberapa kamar Tapi sayangnya tidak ada kamar mandi Kalau mau mandi ya bayar Untuk menjaga privasi, tenda ini dilengkapi dengan pintu kain yang bisa dibuka dan ditutup menggunakan resleting Eh tapi bukan resleting celana dong Sementara di bagian ruang tamu terdapat beberapa jendela yang terbuat dari plastik transparan Tapi kalau anda takut nanti ada harimau yang ngintip ya bisa ditutup kok Eh bagaimana kalau malam? Pasti banyak nyamuk Eh tenang Sebab semua lubang di tenda ini bisa ditutup Sehingga nyamuk tak bisa masuk Jangankan nyamuk Kuntilanak aja gak bisa tembus Wah tenda sebesar ini Pasti lama kan Dan proses perakitannya Hah? Siapa bilang? Ya saya Lo gak denger Hah? Tidak kok Tidak pakai rumit Tidak pakai susah Tidak pakai sekop Ya kita cuma menyembungkan pompa udara Terus dipompa deh Maka dari itu tendanya pun akan berdiri Pakai angin kan? Nomor 2 Tenda kecil bertenaga angin Bagi anda yang suka mendaki gunung Sepertinya anda perlu lihat tenda ini Ada banyak kelebihannya dibandingkan dengan tenda-tenda lainnya Salah satu kelebihan mencolok adalah Dia bisa didirikan hanya dalam waktu kurang dari 20 detik Jadi dia hanya dipompa dan jadi deh Apalagi kalau videonya dipercepat Wah pasti lebih cepat tuh Kalau anda tidak punya pompa angin Ya ditiup aja pakai mulut Yang penting mulut anda tidak bau cikong Bisa tersiksa kita semalaman Ya simpel juga sih Karena ini modelnya seperti balon Waduh berarti dia gampang terbang dong Kalau tertiup angin Eks jangan berburuk sangka dulu bebek Heh walaupun tiba-tiba datang angin kencang Tenda ini tidak bakalan terbang Lihat aja tuh Dia sengaja membawa kipas angin Bukan karena dia kepanasan Melainkan untuk melakukan tes terhadap tenda balon ini Setelah ditiup menggunakan kipas angin Tapi bagaimana kalau kita tidak punya duit untuk membuat rumah pohon Eh suaranya salah Nah ini khusus bagi anda yang pengen tidur di atas pohon Tapi tidak mau rumit Eh tidak usah jadi kuntilanak dulu Sebab anda bisa pakai tenda ini Tenda ini digantung diantara dua pohon Anda tidak usah takut terjatuh Sebab tenda ini diikat menggunakan tali jembatan Eh bukan tali pocong Tenda ini mampu menahan bobot badan anda sampai ratusan kilo Jadi anda yang bertubuh kurus Tidak usah khawatir Kelebihan tenda ini dari tenda-tenda lainnya adalah karena dia Menggantung Sehingga terbebas dari gangguan-gangguan hewan layar Seperti semut merah, ular berbisa, ular tidak bisa, buaya darat, dan hewan-hewan resek lainnya Layaknya kantung tidur Tenda ini akan menjaga badan anda tetap hangat Walaupun sedang berada di tengah cuaca dingin Oh tapi sehebat-hebatnya tenda tadi Masih lebih hebat lagi tenda yang ini Begitu dibuka eh ada pocongnya Nomor 4 Ini tenda Tenda ini dibuat oleh sebuah perusahaan bernama Nemo Kok namanya kebuah? Tenda ini dibuat dengan struktur yang kokoh Dengan beberapa besi penyangga membuat tenda ini tahan terhadap badai, hujan air, angin topan, entong, dan kawan-kawan Walaupun kelihatannya kecil, tapi tenda ini bisa memuat tiga orang dewasa yang balik dan berakal Wah sangat menginspirasi tenda satu ini Nomor 5 Tenda Transparan Tenda ini berbentuk bulat seperti buah semangka Wah sekilas kalau kita melihat tenda ini tampak seperti rumahnya Dora ya Dia transparan karena terbuat dari plastik Tapi bukan plastik pemungkus es itu ya Melainkan plastik tebal yang tahan terhadap goresan Kelebihan dari tenda ini adalah karena dia transparan Sehingga apapun yang anda lakukan di dalam akan kelihatan dari luar Gak tau sih ini kelebihan apa kekurangan Kelebihan lain lagi adalah karena cara pemasangannya yang cukup sederhana Tinggal kita pompa pakai pompa angin Atau bisa juga tuh pakai kompresor yang ada di bengkel Dengan begitu anda bisa tidur sambil menatap bintang-bintang di langit Berarti tidur sambil matanya terbuka dong Tapi ternyata masih ada kelebihan lain Kalau siang, wah pasti sinar matahari bakalan tembus masuk nih Ya panas dong Selain itu anda bisa menggunakan tenda ini saat berkunjung ke planet Mars Anda tidak usah takut kehabisan oksigen Nah bagaimana? Tertarik untuk membeli tenda ini? Eh bilang aja iya biar cepat Nah setelah saya cek harganya di toko online Ternyata harganya cukup terjangkau Terjangkau bagi Budi Setiawan Wow Hanya 37 juta doang kok Mending bangun rumah batu Kata Supra Tapi sehebat-hebatnya tenda tadi Masih lebih hebat lagi tenda pengantin Yang bisa menampung hingga ratusan tamu Dapat makan pula Pemirsa yang sedang merenung Itulah tadi beberapa tenda yang mungkin bisa anda coba Di saat anda berada di luar rumah Atau saat anda berada di alam bebas Terima kasih telah menonton Dan salam pecinta buaya Sepertinya anda butuh tenda Ini rekaman harus gua save cepat nih Sebentar mati lampu Terima kasih telah menonton